selamat malam para penonton itu para subscriber dimanapun berada berjumpa lagi dengan saya di malam hari ini saya akan memberikan suatu rangkaian saya aplikasikan lewat skema gambar yaitu cara membuat alarm anti maling menggunakan kelakson bawaan motor disini saya akan menggunakan eh membuat rangkaian alarm anti maling di menggunakan kelakson yaitu di motor Honda ini buat khusus buat motor Honda jadi skemanya beda ama di motor Yamaha kita kenalin dulu rangkaian dari standar rangkaian kelaksonnya ya misalkan ini eh kucing kontak Hai rangkaian kalau Honda dari kucing kontak on ada harus melalui tombol klakson dari klakson ada dua kaki yaitu satunya dari tombol klakson satunya lagi ke arah masa ini masa ini klakson beda di Yamaha ini tombol ya teman-teman ini kontak jadi kalau di motor Honda jadi kalau di motor Honda dari kucing kontak on menuju ke tombol klakson dari tombol klakson ditekan melalui kan arus langsung ke klakson dari klakson membutuhkan masa itu jadi kaki satunya mearah ke masa beda di Yamaha oke nanti kita bahas di Yamaha di video selanjutnya sekarang satu-satu saya bahas biar kalian semua tidak terlalu pusing ya jadi kita bahas satu-satu apalagi para pemula mungkin seperti saya samalah saya juga pemula dan teman-teman mungkin di rumah pengen mengaplikasikan tutorialnya rangkaian di motor masing-masing mungkin teman-teman juga sering menonton eh pernah menonton tutorial tentang alarm nanti maling menggunakan klakson bawaan motornya ya kalau teman-teman masih pusing lihat tutorial tutorial eh saya disini akan aplikasikan lewat skema mungkin mudah-mudahan lebih paham makanya tonton video ini sampai selesai ya jangan lupa like komen subscribe videonya klik loncengnya yang belum klik loncengnya biar dapat notifikasi video-video baru saya video dari saya selanjutnya oke mudah-mudahan dengan skema akan lebih paham karena ini harus teman-teman harus tahu jalur jalurnya dari klakson Honda ini buat Honda ya jalur klakson Honda Insyaallah sama kalau nggak salah begini ya kalau nggak salah bener kalau bener berarti nggak salah dari kecik ketak on menulai klakson dari klakson eh di tombol klakson ditekan disetang itu kalau tombol klakson adanya disetang terus melihat halus ke alat klakson sehingga klakson berbunyi karena di kaki satunya memerlukan massa semua plus pasti mencari massa buat menghidupkan komponennya nah gimana cara membuat alarm anti malingnya kalau di motor Honda kita begini oke kita hapus ini teman-teman cek di daerah klakson dulu sebelum mengaplikasikan ke tempat lain oke jadi teman-teman harus punya seperti ini kalau nggak punya tes pendesi itu seperti bekas lampu sen ini saya jadi lampu apa aja kita bikin kabel dua seperti ini oke kita gambarkan seperti ini ini bolham lampu nah ini kabel jadi sebut kita cek misalnya teman-teman cek ya di klakson yang mana yang harus nanti dibuat rangkaian alarm anti malingnya ini teman-teman harus menggunakan saklar oh iya ini seperti ini saklarnya terserah ada saklar seperti ini ada yang seperti ini saklarnya eh macam-macam ya nah saya cuma ada seperti ini nggak apa-apa balik di toko elektronik tinggal pilih bermacam tipe saklarnya ini saklar tambahan buat nanti buat alarm anti maling sebagai tombol rahasia ya oke kita yang seperti tadi yang seperti ini ya gambar kurang lebih segini gambar segini kita cek eh arus yang disini mana misalkan teman-teman tidak tahu nih dari eh kedua kaki di klasen ini yang mana dari tombol klasen yang mana masa kita cek dulu ini lariin satu ke bodi motor ini eh kita simpan di tombol ini kita ini lepas dari kaki ini dilepas soketnya kan lepas sambungin kesini nah kita sambung kesini tes ini nih ini masa apakah ini hidup ini buat di honda ya jangan lupa ini honda apakah ini hidup lampu ini kalau tidak hidup ini masa ini kesini disambungin kalau nggak hidup tekan tombol yang ini tombol klasen jangan ada disetang ditekan nanti ini akan hidup kalau nggak hidup ini kalau nggak hidup nah kita simpan dulu ini simpan ya ini kan seandainya tidak tahu jalur yang mana yang tombol eh jalur yang dari tombol klasen mana yang masa kita cek yang ini cek yang ini kalau ini dimasak nggak hidup ini masa kan masa kita masak nggak hidup ini wabati nggak hidup nih ini masa apa dari tombol klasen coba ditekan ini misalnya ini tetap nggak hidup nah kita nggak tahu kesalahannya dari mana apa dari tombol apa ini emang bener-bener masa nah kita tes lagi ini kita tempelkan di plus plus aki atau plus yang dari kecik kontak boleh dari plus aki boleh ya ini ke masa tetap maksudnya bukan ke masa ke kaki yang ini apakah ini bisa nyala nah lampunya kalau ini nyala berarti ini masa dari tombol dari klakson ya berarti ini ada arus masanya nah berarti yang satunya dari tombol klakson ya berarti ini dari tombol klakson ya coba tes lagi tes lagi tes lagi ini ke masa bodi nah ini nih coba ditekan tombol klaksonnya kalau emang tidak nyala tidak nyala mungkin masanya di tombol klakson nah kita anggap aja ini nyala ya tidak ada masalah jadi kalau ditekan tombol klakson ini harusnya nyala karena ini masa ini harus dikunci kontak melalui tombol klakson langsung kesini ini harus nyala hingga anggap aja ini normal tidak ada masalah nah berarti ini tombol yang dari klakson ya oke paham sampai disini nah gimana cara membuat alarm anti malingnya nah ini misalkan saklar aduh ini saklar saklar tombol tambahan nah yang satu takinya kita larikan ke jalur setelah kunci kontak on jangan sesudah sesudah tombol tombol jadi arusnya sesudah kunci kontak on sebelum tombol disimpan kabel satunya kesini yang satunya ke arah tombol sesudah tombol klakson yaitu yang di kaki yang ini yang udah kita cek tadi karena ini adalah masa itu cara mengeceknya ya ini jadi arah ke kakson jadi kerjanya saat di koci kotak on ini kita ini dimainkan di on kan ini berarti nyambung kalau di on kan ya berarti ini harus udah langsung kesini masa udah standby disini berarti otomatis kakson akan berbunyi tapi kalau yang di open belum di di open ya ya di open ya tidak akan berbunyi makanya kalau teman-teman berhenti dimanapun atau dirumah meninggalkan motor ini sebagai kunci rahasia kita on kan di on kan di klik gitu ya nanti saat pencuri saat kecikotak on dia akan otomatis menyala karena ini posisinya harusnya standby tinggal di on kan aja standby masa udah standby otomatis kakson langsung nyala oke teman-teman ini buat Honda buat Yamaha nanti di video selanjutnya saya tidak nyangkul aduk takutnya kan di rumah kalian di rumah jadi mumat nantinya ya kita satu-satu ya ini mas eh seandainya teman-teman sering tutorial 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 video tutorial kalau emang masih bingung ingin diaplikasikan di motor kalian semua jadi coba pakai skema dibantu pakai skema dari video video saya ini mudah-mudahan bermanfaat ya ini saya minta maaf seandainya penjelasan saya kurang dimengerti atau kurang maksimal ada salah mohon dibantu aja dikoreksi oke mungkin segitu aja video dari saya mudah-mudahan berterbaat buat teman-teman semua ya insyaallah mengerti oke mungkin segitu aja ya selamat malam semuanya mantul